Halo kawan-kawan investor melenial, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Dhani, salah satu tim analis dari Amandana. Dimana Amandana merupakan channel yang membahas topik-topik seputar dunia trading. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara menentukan lot size dalam trading forex. Nah, bila teman-teman masih sangat awam dalam trading, saya sarankan kalian untuk tonton video ini sampai habis dan tentunya jangan lupa like video dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update ilmu dari channel youtube Amandana. Stay tuned. Apa itu lot dalam trading forex? Lot adalah standar satuan ukuran untuk polomo posisi yang merupakan jumlah tetap mata uang dasar di pasar forex. Istilah ini merupakan istilah dasar dalam trading forex. Ukuran standar untuk lot adalah 100 ribu unit. Namun terdapat juga ukuran mini, mikro, dan nano. Besarnya ukuran lot tersebut akan menentukan ukuran besar kecilnya transaksi yang dapat dilakukan di pasar forex. Jika jumlah lot besar, maka modal atau equity yang dimiliki harus besar dan profit atau resiko loss-nya pun besar pula. Cara termudah untuk menghitung lot size adalah dengan menggunakan kalkulator trading. Perhitungan ini penting untuk mengoptimalkan polomo posisi sehubungan dengan jumlah deposit dengan mempertimbangkan resiko serta menyeimbangkan perdagangan. Jumlah lot atau disebut dengan position size memiliki dua sisi. Position size yang besar dapat memberikan keuntungan yang berlipat ganda, namun juga bisa menyebabkan kerugian yang menyakitkan. Keuntungan berlipat ganda bisa datang jika posisi yang diambil searah dengan pergerakan pasar. Namun kerugian bisa terjadi jika posisi yang diambil melawan arah pergerakan pasar. Oke, kita langsung saja ke layar monitor untuk menentukan lot size dalam trading forex. Oke, kita sudah di layar ya. Ini apps metadata 4 untuk PC atau laptop. Nah, di sini saya akan bahas cara menentukan atau menghitung lot beserta prakteknya. Nah, pada apps metadata 4 ini, akun yang saya gunakan yaitu akun demo ya. Nah, modalnya di sini Rp. 5.000. Nah, akun demo ini akan saya gunakan untuk praktek cara menentukan atau menghitung beserta memasangnya ya di metadata ini. Nah, untuk menentukan lot sendiri, money management yang saya gunakan adalah sistem risk per trade. Jadi, risk per trade ini merupakan istilah yang digunakan untuk menentukan risiko yang diterima trader dalam satu kali transaksi. Jadi, tiap-tiap transaksi itu kita tentuin berapa risk atau risiko jika analisa itu salah. Seperti itu, maksudnya risk yang kita resikukan jika analisa yang sudah kita buat itu tidak sesuai dengan arah market. Seperti itu. Nah, risiko ini dihitung dengan menggunakan satuan persentase, persen-persen ya. Nah, nantinya persentase ini akan dihitung dari modal trader secara keseluruhan. Nah, besaran risiko ini tiap trader beda-beda. Ada trader yang menentukan risk-nya 1% per transaksi, ada juga 2%, bahkan ada juga 5%. Nah, di sini maksudnya bagaimana? Misalkan modalnya ini 5.000 ya. Ini kan saya gunakan 5.000. Jadi, tiap-tiap transaksi itu kita tentuin. Jika marketnya bergerak tidak sesuai arah dan menyentuh SL, menyentuh SL ya, kita tentukan berapa risk yang siap kita resikukan. Seperti itu. Nah, misalkan ini tadi modalnya 5.000. kita risk-kan misalkan 1% dari modal. Nah, maka dari modal 5.000 itu 1%-nya itu adalah 50 dolar. Jadi, tiap-tiap transaksi yang loss, itu kita akan kehilangan 50 dolar. Seperti itu. Ada juga trader yang menggunakan 2%. Ya, misalkan dari modal 5.000, maka 2%-nya itu 100 dolar. Jadi, tiap transaksi yang loss, maka trader tersebut akan kehilangan modal sebesar 100 dolar. Seperti itu. Oke, nah. Untuk menentukan lotnya, nanti kita akan tentukan dulu entry-nya di mana, SL-nya di mana. Nah, begitu kita sudah nentuin entry dan SL-nya, maka kita bisa untuk menghitung lotnya menggunakan kalkulator forex. Ya, seperti itu. Nah, kalkulator forex yang saya gunakan adalah ini ya. Kalkulator ini. My Fxbook Kalkulator ya. Ini untuk kalkulator forex-nya sendiri, teman-teman bebas. Mau menggunakan yang mana saja, teman-teman tinggal searching saja di Google, karena kalkulator ini sudah sangat banyak. Seperti itu. Oke, nah. Kita mulai saja ya. Kita kembali ke menu meta-tender-nya. Nah, ini. Nah, kita tentukan dulu ya. Kita mau entry di mana, terus SL-nya. Nah, di sini ini per Euro-USD ya. Oke. Kita tentukan dulu. Di sini, misalkan saya mau entry di sini. Yang warna biru ini. Misalkan nanti kita di sini ya. Di sini ya. Di sini. Kemudian, kita SL-nya di sini. Misalkan di sini ya. Di sini ya. Seperti itu. Nah, jadi misalkan seperti itu ya. Nanti, ini saya akan menggunakan pending order ya. Nah, karena di sini mau ngambil buy. Maka di sini saya akan menggunakan pending order buy limit ya. Karena harga di atas. Terus kita pasang open posisi di bawah. Maka order limit. Oke. Nah, kita tentuin dulu ya risk-nya. Bisa teman-teman lihat ini. Maaf ya, tadi itu. Nah, ini saya sebelum saya pasang. Saya jelaskan dulu yang tadi ya. Yang tentang risk per trade. Nah, ini di Excel ya. Nanti Excel. Nah, di sini tadi di peta tether 4-nya saya menggunakan modal 5 ribu ya. Nah, money management yang saya gunakan itu risk per trade ya. Jadi, tiap transaksi ada risk yang diresikokan. Nah, di sini misalkan ada 1%, 2%, 3%. Nah, misalkan di sini kita menggunakan 1%. Ya, maka 1% ini maksudnya adalah jika transaksi yang sudah kita pasang itu loss. Maka kita akan kehilangan modal 1%. 1% dari modal seperti itu. Nah, misalkan di sini modalnya 5 ribu. Terus kita menggunakan risk per trade 1%. Maka, jika dijadikan dolar, maka kita jika ada transaksi loss, kita akan kehilangan 50 dolar. Nah, 50 dolar ini merupakan 1% dari 5 ribu. Seperti itu. Nah, misalkan kita menggunakan risk per trade 2%. Maka, jika ada transaksi yang loss, maka kita akan kehilangan 100 dolar. Nah, 100 dolar ini berasal dari 2% dari 5 ribu. Seperti itu. Nah, lalu misalkan kita menggunakan 3%, maka jika ada transaksi loss, maka kita akan kehilangan 150 dolar. Seperti itu. Oke, nah di sini saya akan menggunakan risk per trade 1%. 1% maka tiap transaksi yang loss, saya akan kehilangan 50 dolar. Seperti itu. Atau mendekati 50 dolar. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke meta-tender-nya. Nah, ini ya. Oke, di sini meta-tender-nya. Di sini pair-nya EURUSD. Ya. Ini ya, saya sudah tentuin garisnya tadi ya. Di sini kita akan entry di area biru ini dengan SL di garis merah ini. Nah, kita tentukan jaraknya ya. Jarak antara entry ke SL-nya ini. Sekitar, nah ini di sini sekitar 106 pips ya. Ini 106. Nah, kita sudah tentukan jarak entry ini ke SL ini 106. Maka untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan kalkulator OREX. Nah, ini kalkulator OREX-nya ya. Ini ya, My Apex Book ya. Di sini pair-nya tadi EURUSD. Akun currency-nya USD. Akun size-nya modalnya 5000. Terus kemudian risk ratio-nya, kita menggunakan 1%. Stop loss-nya tadi 106 ya. Terus, trade-nya ini. Nah, ini maksudnya adalah kontrakses-nya. Nah, pada akun demo yang saya gunakan itu kontrakses-nya 1 lot 100 ribu unit. Jadi, di sini 3-1 ya. Terus, kita klik calculate. Nah, di sini keluar ya. Dengan 50 dolar, ya, risk ratio 50 dolar, maka kita bisa pasang lot 0,05 ya. Di pair EURUSD. Ini 0,05 ya. Kita sudah tentukan 0,05 ini. Terus, kita pasang ya. Di-click new order ini. Kemudian ini volumenya, itu untuk lot-nya 0,05. Nah, ini ya. Ini pair-nya EURUSD. Terus, di sini kita menggunakan pending order. Nah, kita gunakan by limit ya. Karena kita beli harga di bawah harga sekarang, ya. Nah, ini 1.00896. Kemudian SL-nya 009988. Nah, seperti ini ya. Terus, kemudian click place. Nah, ini order-an kita, pending order kita sudah terpasang, ya. Ini saya hapus dulu garisnya. Nah, ini ya entry-nya di sini. SL-nya di sini. Nah, ini. Di sini ya. Jika harga nanti menyentuh ini. Terus, kemudian dia harga ini turun. Menyentuh SL kita. Ini kita akan mengalami kerugian sekitar 51 dollar, ya. Atau mendekati 50 dollar. Seperti itu. Nah, seperti itu cara menentukan lot-nya, ya. Nah, ini untuk pair EURUSD, ya. Jika teman pasang pair di pair yang lain, tentu lot-nya bisa berbeda-beda, ya. Karena ring setiap pair itu berbeda-beda. Misalkan EURUSD sendiri ini pair-nya termasuk ring yang sedang, ya. Misalkan dari sini ke, dari entry ke sini, sekitar, ya, tadi 106, ya. Misalkan kita gunakan di GBP Yen, misalkan, ya. Rigsnya berbeda, ya. Misalkan ini GBP Yen. Jika kita tarik dari sini ke sini, itu sudah 300 pip. Nah, ini 300 pip, ya. Dari ujung ini ke sini, itu 300 pip. Jadi, penentuan SL-nya itu tentu bisa berbeda-beda, ya. Jarak antara entry ke SL-nya tentu berbeda-beda tiap-tiap pair. Seperti itu. Tetapi, tetap risk per trade-nya tetap sama. Misalkan saya pasang di EURUSD tadi, jarak SL-nya itu 106. Kemudian, kemudian saya mau pasang lagi ini, misalkan di GBP Yen ini, misalkan jarak SL-nya 150. Jadi, jarak SL-nya beda-beda, tetapi risk per trade-nya tetap sama, 1%. Seperti itu. Nah, ini saya akan perhatikan di cara pasang, apa, menentukan lot di GBP Yen. Misalkan saya mau entry di GBP Yen, seperti itu, ya. Misalkan saya mau cari sell. Misalkan di sini. Di sini, ya. Di sini. Misalkan ini saya ganti warna biru. Terus, kemudian SL-nya misalkan di sini, ya. Di area ini. Ini saya ganti warna merah, ya. Misalkan saya mau entry di GBP Yen ini, ya. Sell entry-nya di garis biru ini, kemudian SL-nya di garis merah. Kita tentukan, ya, jaraknya. Jarak dari entry-nya ke SL-nya itu sekitar, ini, sekitar 157, ya. Ya, kita anggap 157. Ini 157 pip. Nah, kan berbeda, ya, dari tadi per EURUSD 106, di GBP Yen, 157, ya. Berarti jarak antara SL-nya itu berbeda-beda, tetapi risk pertanyaannya tetap sama, 1%, seperti itu. Nah, oke. Kita sudah tentukan, ya. Mau entry di sini, SL-nya di sini. Terus, jarak antara entry ke SL-nya ini sekitar 157, ya. Kita kembali lagi ke MyFXbook, ya. Nah, ini, ya. Di currency pair-nya, kita ganti GBP Yen. Nah, ini GBP Yen, akun karansinya USD tetap, akun karansinya 5.000, risk per ratio-nya 1%, terus. Nah, ini stop loss-nya, jarak stop loss-nya. Kita ganti 157. Oke, sudah, loss-nya 1, ya. 1 unit, 100.000 unit, ya. 1 loss-nya 100.000 unit, di calculate. Nah, ini keluar, ya. 0,04, ya. Jadi, kita pasang loss-nya 0,04 di pair GBP Yen, ya. Nah, ini, ya. Bisa pasang 0,04. Nah, ini pending order. Selimit, ya. Tadi, kita tentuin 168.655. Kemudian, SL-nya 170.284. Oke, kita sudah tentuin, ya. Entry-nya di sini, SL-nya di sini. Kita klik. Nah, ini sudah, ya. Kita, saya langkar garis-nya. Nah, ini. Maka, ini ya, sudah keluar, ya. Jadi, kalau misalkan harga ini naik, menyentuh entry kita, berarti pending kita teresekusi. Terus, kemudian, jika harganya bergerak, terus naik, dan menentuk SL, kita akan rugi 46 dolar, ya. Seperti itu. Jadi, mendekati, ya, 50 dolar, ya. Tidak sampai lebih dari 50 dolar, ya. Seperti itu. Seperti itu, cara menentuk alat-nya, ya. Nah, itu untuk GBP Yen. Tentu, per EURUSD dan GBP Yen ini tentu berbeda, ya. Range-nya berbeda. GBP Yen agak lebih besar, range-nya, ya. Dibanding EURUSD. Nah, misalkan, selanjutnya saya coba di AUDUSD. Misalkan, ini ya, per AUDUSD, ya. Jadi, kita sudah coba di EURUSD. GBP Yen, saya coba di AUDUSD. Ya, AUDUSD ini, pergerakannya, range-nya sampai mirip dengan EURUSD. misalkan, disini, saya mau ngambil buy. Disini, misalkan. Disini. Ini saya ganti. Ini warna garis biru ini entry-nya. Kemudian SL-nya disini. Misalkan, disini. Ini saya ganti warna merah. Nah, ini ya. Dan disini, nah, kita tentuin jaraknya. Jarak entry-nya di garis biru ini. Ke garis merah. Itu sekitar, nah, ini sekitar 90, eh. Ya. Ya, 91 ya. 91 pip, ya. Caranya 91 pip, ya. Kita bisa kembali lagi ke My Apex Book, nih, ya. Nah, kita ganti currency pair-nya. AUDUSD. Ini, AUDUSD. Akon currency tetap USD. Consess 5 ribu. Race ratio tetap 1%. Kemudian stop loss-nya tadi 91 ya, 91. Ya, 91. Sebentar. Saya coba cek dulu. Saya cek dulu. Nah, ini sekitar 88 ya. 88 pip ya. Oke. 88 pip. Nah, ini ya. Nah, ini ya. 0,06 ya. 0,06 ya. Load-nya ya. Untuk pair AUDUSD. Oke, kita pasang. Nah, kita pasang 0, tadi berapa? Sorry. Lupa. 0,06 ya. Load-nya. Nah, saya kembali. Ini, klik new order. Nah, pair-nya AUDUSD. 0,06. Sebenarnya ini. 0,06. Tipenya pending order. Pay limit. Ya, kita klik di sini. Harganya. 65. 538. Terus, 64. 65. Oke, sudah ya. Ini entry-nya di sini. SLA di sini. Kita klik. Nah, ini ya. Sudah terpasang pending order-nya. Nah, di sini. Nah, ini 52 dolar ya. Sedikit lebih ya. Lebih dari 50 dolar ya. Jadi, misalkan harga ini turun menuju entry-nya ini. Pending order ini. Entry kita akan ter-resekusi. Jika harga bergerak tidak sesuai analisa. Maka akan terkena SL. Nah, maka kita akan kehilangan sekitar 50 dolar ya. Menekati 50 dolar atau lebih 5 dolar sedikit. Seperti itu. Seperti itu ya caranya. Nah, ini ya. Pending order-nya sudah terpasang ya. Ada yang 0,05, 0,04, 0,06 ya. Jadi, berbeda-beda ya. Lot-nya setiap pernya ya. Dan juga jarak SL-nya juga beda-beda. Tetapi, tetap risk per trade-nya sama. 1% dari modal. Seperti itu. Nah, oke. Jadi, seperti itu ya. Cara memasang atau menentukan lot size dalam trading corex. Nah, itu tadi penjelasan mengenai cara menentukan lot size dalam trading corex. Buat teman-teman yang masih bingung, bisa tanya di kolom komentar. Dan teman-teman boleh sekali nih request mau bahas mengenai apa. Dengan senang hati, saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar menjadi seorang trader dan investor yang berhasil. Saya Dhani, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dasyat, Investor Melenial. Selamat menikmati.